Halo teman-teman, selamat pagi Akhirnya hari ini tanggal 15 Januari 2021 Dan hari yang aku nantikan sudah tiba teman-teman Aku udah persiapan seminggu yang lalu sampai semalam Aku gak bisa tidur dengan baik karena deg-degan Sampai kebawak-bawak mimpi Tapi akhirnya sekarang aku udah bangun karena udah jam 5.30 Aku juga udah ngopi sekarang pagi-pagi Ya, hari ini aku bakalan nge-vlog Aku mau ngajak kalian ngikutin kegiatanku Karena hari ini aku akan mengikuti sebuah tes Namanya itu Equivalence Proofung Di salah satu universitas di Munchen Atau sekolah tinggi di Munchen Karena aku akan, ya, kalau aku lulus Dari tes ini aku akan mengikuti sebuah program pendidikan S1 lagi Yang bergerak di bidang kesehatan juga Dan nama jurusannya itu adalah Position Assistant Dan, ya, aku akan mengikuti pendidikan ini di salah satu sekolah tinggi di Jerman Dari September nanti Kalau aku lulus ujian kali ini Jadi, ya, semoga aja Aku bisa melewati Ujian kali ini dengan baik So, kalau kalian penasaran gimana proses dan Perjalananku sampai ke kampusnya Terus nanti ujiannya seperti apa Berapa lama dan lain sebagainya Keep on watching Dan, teman-teman, sekarang kita sudah selesai Beres-beres Mandi Terus semua peralatan dan perlengkapan untuk ujian juga udah aku siapkan Dan sekarang kita akan meluncur Dalam nama Tuhan Yesus Semoga hari ini Tesnya berjalan dengan lancar Dan aku dapat menyelesaikan semuanya dengan baik Amin Kita sudah di luar Di luar dingin banget Sekarang itu kayak Minus lima, guys Minus lima derajat Meskipun udah setengah lapan Tapi disini masih mendung Karena winter, teman-teman Sahih Seolah Dan teman-teman Kita sudah sampai di stasiun terakhir Akhirnya kita harus ke atas Perjalanan itu kita tempuh dari rumah Sampai ke stasiun terakhir ini Kita awalnya naik S-Bahn Sampai ke S-Bahn Hall Abis itu naik Wufun Sampai ke Neu Perlap Centrum Abis itu aku harus jalan kaki sekitar 11 menit Untuk sampai ke kampusnya Oh my God Senang banget Aku benar-benar deg-degan banget Dan ya aku serahkan semuanya sama nasib aja Yang terpenting aku ngerasa udah mempersiapkan semuanya dengan baik Kalau benar ini rejeki aku dan jalan aku Tes ini pasti dilancarkan Dan teman-teman sekarang aku udah sampai di lingkungan kampusnya Karena ini kampusnya kampus swasta Jadi tuh dia kayak Apa ya Gak terlalu gede kampusnya Dan ini Car Remedius Miracle School ini masih satu yayasan dengan Hoksule Presenius Jadi dia tuh masih satu yayasan sama Hoksule Presenius Jadi kayak adik kakak gitu lah Nah ini dia Itu masih sama Hoksule Presenius So teman-teman sekarang kita udah Di ruang tempat ujiannya Dan Tunggu beberapa orang lagi yang bakalan ujian sama-sama hari ini Dan teman-teman Puji Tuhan Tesnya sudah selesai Dan Aku optimis banget Aku mampu memerjakan Segala pertanyaan Dan Soal-soal yang ada di tes tadi Oh my god Sekitar 3 jam tesnya Satu jam itu Ada Tes Membaca Jadi kita Diberikan Apa ya Teks Dimana teks tersebut adalah hasil penelitian Dari sebuah institusi di Jerman Yang bertemakan tentang dunia kesehatan Dan Teks tersebut harus kita Interpretasikan Dalam sebuah tulisan Kita berikan tanggapan kita Tentang teks tersebut Terus Kita juga diminta Untuk Apa ya Menghubungkan hasil penelitian tersebut Dengan Dunia kerja kita Misalnya saya sebagai perawat Apa pandangan saya Sebagai seorang perawat mengenai Hasil dari penelitian tersebut Dan Bagaimana faktanya dalam dunia kerja Di bidang keperawatan Tentang hasil Dari penelitian tersebut Terus Tes kedua itu adalah Membaca grafik Membaca grafik juga Dari hasil penelitian Dan itu juga bertema tentang Apa ya Dunia kesehatan Baik di Jerman Dan di dunia Dan grafik tersebut Masuknya dalam Mundlicheprufung Jadi Kayak interview gitu Kita Didatangin sama satu profesor Terus dikasih grafik tersebut Kita dikasih waktu 5 menit Untuk membaca grafik tersebut Dan Diminta untuk menjelaskan Tanggapan dan interpretasi kita Terhadap Grafik penelitian tersebut Panjang banget diskusinya Tapi Puji Tuhan Aku mampu menjawab Dan Menginterpretasikan grafik tersebut Menurut aku Dan Sesuai dengan pengalamanku Di bidang kesehatan Indonesia dan Jerman Semoga aja Hasilnya memuaskan Dan teman-teman Setelah Tes interview Tadi Kita dikasih waktu Kayak 15 menit gitu Istirahat Setelah itu Kita melanjutkan Tesnya ke tes tertulis Di tes tertulis ini Menurut aku yang lumayan Menantang Karena di tes tertulis ini Kita diberikan 6 kasus 6 kasus di berbagai macam Atailung Atau Departemen Rumah Sakit Dan kita Di setiap kasus itu Diminta untuk Membuat Kayak Asesmen dasar Case manajemen Diagnosa Dan Sistem kolaborasi kita Jadi itu aku memilih Satu kasus Di gawat darurat Terus Satu kasus lagi Ada Di bagian manajemen Dan kasus terakhir yang aku pilih itu Perawatan kanker Jadi di setiap kasus itu Kita diminta Seandainya kita Bekerja sebagai seorang Asisten dokter Apa reaksi kita Ketika kita menemukan Seorang pasien Misalnya Datang dengan Nyeri Habis itu Karena dia habis Jatuh dari rumah Apa yang harus kita lakukan Apa First assessment Yang kita buat Dengan siapa Kita berkolaborasi Habis itu Untuk mendukung Fast diagnosa kita Apa aja yang harus Kita lakukan Pokoknya itulah Kira-kira Dan kita diminta Untuk memilih Tiga kasus Dari enam kasus Yang udah Mereka Siapkan gitu Dan menurut aku Aku juga mampu Memberikan Apa ya Argumenku dengan baik Dan aku berharap Ya Aku bisa Lolos Dan masuk Di kampus ini Dan Ya Bisa melanjutkan Pendidikanku Di kampus Meskipun awalnya Bukan kampus impian ya Tapi Di kampus ini Yang menurut aku ya Tantangan juga Buat aku Pastinya Kedepannya Karena bahasa Kesulitan terbesarku Tadi adalah Ketika membaca Teman-teman Karena Sekali lagi Vision Perbedaannya Dengan bahasa Sehari-hari Apalagi bahasa medis Dan kita diminta Untuk membaca Teks penelitian Dalam bahasa Bahasa yang baku Itu si tantangan terbesar Aku tadi Ketika Menjalani tes Ini Sekarang kita udah Sampai di Post Planhof Kita gak bisa Keluar Sekarang Jadi habis ujian Langsung pulang Karena Peraturan baru Di Jerman Yang Gak mau Harus kita ikutin Ya teman-teman Seperti yang aku Bilangin tadi Karena memang Kebijakan baru Di Jerman sekarang Kita masih Lockdown Jadi aku Pergi tes itu Tadi Dengan membawa Surat undangan Dari kampus Bahwa aku Ada kegiatan Di Muncher Untuk mengikuti Tes masuk uni Setelah itu Aku diwajibkan Langsung kembali Ke rumah Gak boleh melipiran Kemana-mana Tanpa tujuan Yang jelas Kalau ketahuan Kita bakalan Kena dendah Jadi begitu Dan Tadi tesnya itu Kami sekitar 58 orang Yang ikut tes Dibagi menjadi 3 ruangan Dan Ya Gak tahu Berapa orang yang lolos Berapa yang enggak Tapi Intinya Kita akan dikasih tahu Setelah 2 minggu Setelah tes Ini Kalau kita lolos Kita akan dikasih undangan lagi Untuk Kembali ke kampus Dan mengikuti Apa ya Arahan dari mereka Meskipun Ini Proses perkuliahannya Akan dimulai Di winter semester Tahun ini Jadi mulai Jadi mulanya itu Kayak bulan September Tapi ya Begitulah Semuanya sudah dipersiapkan Dari awal Selamat menikmati 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 Terima kasih Terus Kita juga sudah diberikan informasi Untuk Beberapa program biasiswa Yang bisa kita Ikut daftar Jadi mereka juga Menyediakan Beberapa Program Kayak Stipendium gitu Terus selain Stipendium Juga ada Bafok Bafok dari Pemerintah Dan Pihak swasta Juga sudah Dijelaskan Tadi kita juga Sudah dikasih Brosur Gimana cara kita Ngurus-ngurusnya Kalau seandainya Nanti keterima Dan kita mau Ngambil Stipendium Dari kampus Atau Bafok dari Pemerintah Dan pihak swasta Kita juga sudah dikasih Semua brosur Dan prosedur-prosedur Untuk pengajuan Dari stipendium Dan Bafok Yang sudah Disediakan Sama kampus Jadi kalau misalnya Seandainya Misalnya Seandainya Kita Dapat stipendium Dari kampus Maka Kita tidak Wajib Untuk membayar Full dari Biaya pendidikan Kita Tapi Setengahnya Misalnya Perbulan itu Kan Kita diwajibkan Membayar Sekitar 500 euro Jadi Kalau kita dapat Stipendium Dari kampus Kita hanya Membayar 250 euro Perbulan Terus Ada Bafok Dari Pihak swasta Dan pemerintah Kalau Bafok Dari pihak Pemerintah Ini Sistemnya Kayak gini Kita dapat Bafok Pemerintah Bayar Semua Biaya kuliah Kita itu Secara full Tapi Tapi ketika Nanti kita Sudah selesai Pendidikan Kita diwajibkan Untuk Mengembalikan Setengah Dari Biaya Pendidikan Kita tersebut Kalau yang Dari pemerintah Tapi Ada juga Bafok Dari pihak Swasta Dan Bafok Dari pihak Swasta Ini Sistemnya Lain Kita Akan Dibayarkan Semua Biaya Pendidikan Kita Dari Awal Sampai Kita Selesai Kuliah Tapi Nanti Ketika Kita Selesai Kuliah Kita Diwajibkan Mengembalikan 60% Dari Biaya Kuliah Kita Setelah Kita Bekerja Itu Dan Teman-teman Sekarang Kita Sudah Sampai Di Rumah Perjalanan Yang Cukup Melelahkan Hari Ini Bangun Pagi Ikut Tes Sekarang Puji Tuhan Udah Kembali Ke rumah Dan Aku Mau Ceritain Sedikit Tentang Program Studi Yang Bakalan Aku Jalanin Ini Yang Tadi Aku Ikutin Tes Kalau Misalnya Seandainya Aku Lolos Tes Yang Sekarang Maka Aku Akan Mulai Kuliah Seperti Yang Aku Bilang Tadi Di Bulan September Dan Ini Sekali Lagi Adalah Profesi Kesehatan Yang Masih Baru Di Jerman Namanya Physician Assistant Dan Program Studinya Itu Dibagi Menjadi Dua Bagian Ada Program Studi Yang Full Time Jadi Full Time Itu Untuk Orang-orang Yang Mungkin Termasuk Teman-teman Dari Indonesia Yang Mau Menjalani Perkuliahan Di Bidang Ini Kalian Diwajibkan Untuk Mengikuti Student College Setelah Student College Baru Kalian Daftar Uni Dan Lama Kuliahnya Itu Empat Tahun Karena Kalian Belum Memiliki Pengalaman Atau Ijasa Sebelumnya Yang Bergerak Di Bidang Kesehatan Tetapi Ada Juga Program Beruf Be Glided Jadi Kuliah Sambil Kerja Untuk Teman-teman Yang Sudah Memiliki Profesi Kesehatan Di Jerman Dan Memiliki Pekerjaan Tetap Di Sini Seperti Saya Sudah Memiliki Ijasa Di Bidang Kesehatan Lulusan Perawat Lalu Saya Bekerja Sebagai Seorang Perawat Dan Memiliki Pekerjaan Tetap Di Sini Saya Mengikuti Yang Namanya Beruf Beglaitet Atau Kuliah Sambil Kerja Nah Ini Namanya Itu Tiga Tahun Atau Enam Semester Dan Untuk Kita Yang Sudah Memiliki Apa Ya Pekerjaan Tetap Kita Kuliahnya Itu Cuma Kayak Seminggu Itu Dua Kali Atau Seminggu Itu Sekali Terus Di Setiap Semester Itu Kita Diwajibkan Untuk Mengikuti Satu Bulan Praktek Sesuai Dengan Pembelajaran Yang Kita Ikuti Saat Itu Begitu Teman Teman Dan Biayanya Disini Kita Udah Dikasih List Biaya Dari Si Universitasnya Udah Dikasih Mana Tadi Disini Disini Kita Udah Dikasih List Biaya Dari Universitasnya Nah Kalau Jurusan Aku Itu Physician Assistant Für Gesunheit Berufe Dan Ketika Lulus Kita Akan Mendapatkan Gelar BSC Of Physician Assistant Dan Biayanya Itu Sekitar 500 Euro Per Bulan 500 Euro Per Bulan Untuk Yang S1 Tanpa Apa Ya Background Pendidikan Kesehatan Yang 8 Semester Itu Biayanya Itu 600 Euro Per Bulan Jadi Lumayan Teman Teman Kenapa Kita Mesti Bayar Karena Di Jerman Itu Ada Yang Namanya Start Universitet Atau Kampus Negeri Atau Kampus Yang Dinaungi Oleh Pemerintah Dan Ada Private Universitet Nah Kebetulan Tempat Aku Sekarang Itu Adalah Private University Jadi Dimana Ini Dinaungi Oleh Pihak Swasta Dan Kita Juga Nggak Ada Kompensasi Kompensasi Dari Start Tapi Seperti Yang Aku Jelasin Sebelumnya Tadi Kita Juga Bisa Mengajukan Biasiswa Dan Mencari Dana Baik Itu Dari Pihak Pemerintah Dan Swasta Tergantung Kalian Mau Dimana Dan Aku Harap Ini Adalah Keputusan Yang Baik Untuk Aku Untuk Masa Depan Aku Juga Dan Semoga Aku Bisa Keterima Di Kampus Ini Karena Ini Belum Fix Teman Teman Sekali Lagi Aku Jelaskan Ini Belum Fix Aku Cuma Mengikuti Tes Sekarang Dan Aku Excited Banget Aku Juga Udah Mempersiapkan Tes Dengan Baik Dan Hari Ini Menyelesaikan Tes Dengan Baik Harapanku Aku Bisa Diterima Di Kampus Ini Dan Bisa Menjalankan Perkuliahanku Up September Mulai Dari September Winter Semester Tahun Begitu Dia Teman Kira Kira Sedikit Informasi Yang Bisa So Sekali Lagi Aku Mengucapin Terima Kasih Banyak Untuk Support Kalian Terhadap Channel Ini Terus Support Channel Ini Agar Aku Semakin Semangat Untuk Berbagi Informasi Menarik Terutama Tentang Pendidikan Dan Edukasi Kesehatan Di Jerman Jangan Lupa Untuk Kalian Yang Baru Datang Like Subscribe Dan Bagikan Video Video Yang Ada Di Channel Ini Sekali Lagi Thank you For Watching Sampai Jumpa Di Video Video Berikut Ciao